Halo, salam satu hobi Kita janji yang waktu terakhir nge-vlog di Night Fury ya Kita mau ada collab untuk apa namanya Hobi lain ya Hobi lain tapi tetep Main benang, cuman medianya kita gak di udara Jadi apa namanya Ya pokoknya itulah unsur air Jadi besok, kayaknya gue sendiri besok yang main ini Saya juga kebetulan besok gak bisa Karena lagi ada Isul yang mau di operasi Mau ngeliput, galatama Kebetulan saya juga main di RKS Cuman memang ngetayangin nanti Mungkin agak lama, ini kita edit juga Nanti bro Aning yang mancing Oh iya, tekniknya teknik apa nih? Nah ini tekniknya jarang orang tau nih Apa tuh, kok boleh tau? Kita bilang ini teknik cabai-cabean Waduh, haram dong Taga, yang ini halal dikit Ada barangan Karena lebih cabai-cabean bukan? Kita bisik-bisik aja kalau yang itu Oh iya Jadi ada satu teknik yang jarang orang ketahuin Rata-rata sih, banyak kan yang pake anak-anak sleepy Wih deh, sleepy Sleepy punya teknik nih Jadi kita main gak pake cacing, gak main pake udang, kita gak main pake lumut Kita cuma main pake cotton bud Bukan mancing lobang ya namanya? Bukan Oh beda? Bukan, mancing lobang bukan Oh iya Kita tetep main dasar Tapi kita gak pake umpan Kita pengen pake cotton bud Kita bilangnya cabai-cabean Ngiketnya bisa gak? Nah kalau ngiket gue gak bisa nih Gue punya satu guru Cuma yang, wah dia doang dah Emang rakitannya paling cakep Oke Kita iniin dulu ya Gue pengen, gue telepon dulu apa ya? Udah kita samperin aja ke tongkrongannya Oke Sip Kita lihat nanti Salam satu hobi Ciao Nah ini dia nih guru-gurunya nih Ning, sini nih nih Mau sepain nih sepeda Woy Sini Kita dulu markirin dulu Kita lihat Ini ada bang Jack Ini ada Manggilnya ngkong apa babe apa abang nih Bang Usni Ada apa nih? Asli Lipi Bang Ini si Aning nih besok mau Apa namanya? Mau apa nih? Jadi gini Bang Usni Besok kan kita Kenapa kainin dulu dong biar Oh iya Tempel sini dulu dah nih Jadi Kenapa yang maksudnya nih? Gini Bang Usni Kita kan besok rencana mau kempang Mau mancing Dislipi kan terkenalnya teknik cabai-cabaan nih man Iya Gimana sih cara bikin rakitan cabai-cabaan Ente udah lama mancing Udah Tapi gak bisa bikin pancing Aduh Jangan jadi tukang pancing Bisa tapi kalau untuk yang cabai-cabaan belum bisa Bang Kita biasa main casting Oh iya Main lempar jauh casting Pakai lur Jadi kamu bisa bikin cabai-cabaan? Iya boleh Kalau boleh diajarin sih kita Caranya nih Kita bikin dulu ya Nih Perhati nih Dicontek boleh nih Bang ya? Boleh Makanya jangan jadi orang tuh Mungkin serba bisa Iya gak? Iya benar-benar Aneh matanya udah nih Gak gede lu Coba tolong matiin Gak gede-gede 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 Nah untuk kailnya ini ukuran berapa? Benang kecil aja Ukuran? Ukuran 0,18 lah 0,18 ya Gak gede-gede Nah untuk kailnya ini Ukuran berapa? Kailnya nomor 8 lah Sedang lah Kok susah sih Bang? Nih 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 Aneh matanya kurang jelas nih Soalnya Ya Allah Nyari lubang susah amat ya Coba Bang Cik Mungkin kelihatan lubangnya Sudah ya Nih Nah ini bisa Masuk Kita gak pakai kiri-kiri lagi nih Langsung aja Oh Biar kelihatan kecil Kalau cabai-cabaian itu berarti dia main dua mata kail Dua mata kail Dua mata kail Tau kalau begitu Pernah lihat bikinnya kayak gak bisa Gak bisa Kan waktu itu bangun sendiri juga gak sih Iya betul Nah libetannya itu ada hitungannya gak? Kalau bisa lebih banyak lebih bagus Oh Jadi main peeling ya? Iya Jadi dia menengkang gak begitu Enggak-enggak nempel pancingan Kita masukin nih Coba cara masukin nih Gimana sih nih? Enggak pas Enggak pas Enggak pas tuh Sudah masuk Tolong nih Ani sana mata Ani ini udah Masing lihat aja kok bicara lubang ya Ini kita tarik pelan-pelan Tuh tarik Tarik lagi Tarik lagi Mau bentuk T dulu Nah bentuk T Udah gitu kita iket pancing nih ya Nah iket pancingnya itu masing-masing apa memang harus ada rumusnya? Ada rumusnya juga lah Kita iket dulu nih ya Mari pancingannya kan Aduh Siap sih Aduh nanti minta bikinnya bawa pancingan dong Enggak Jangan minta dibikinin bawa pancingan kaget Aku udah bilang sama lu jadi jalan ya Bawa Kita mampir dulu Bawa pancingan Ntar udah Tuh Jadi dah nih ya Nggak nih ada yang udah jadi Enggak nih Ini baru satu nih kita iket nih Yang pendek nih ya Bentuknya kita iket lagi Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Jadi dah nih ya Tuh Begini hasilnya nih Tuh Cara ngiketnya jangan samain ya Panjang satu pendek satu Kira-kira ukuran Empat kali tujuh lah Ibarat jari telunjuk sama jempol lah ya Iya Jadi dia Jadi deh Kalau dipakai tuh nggak beradu waktu lempar Panjang tempol lah ya Di dengdotin Nah terus disininya dikasih Apa? Timah lempeng Timah lempeng Tunggu 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 di atasnya 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 Kayo satu juga gak apa-apa, tergantung merek Tergantung merek ya Jangan terlalu gede juga Kalau benangnya ya masing-masing lah pokoknya Benang-benang kuat nih Gak paham ya Cari benang yang bagus, nomor bagus dah Pokoknya ukuran 18 gitu ya Udah jelas kan? Panjang atau pendek atau ya jelas kan? Ini di begini kita satu doang bang Nik Satu aja lura Saya pikir tuh tenik Cabian kelampungnya membentuk cabai Salah satunya, bentuk kelampungnya Bentuk cabai Ada pun yang bukan mau sini, kasih unjuk bang nih Bang Nik Bang Nik melengkap nih Nih teman-teman, sambil menunggu Bang Nik ambil kelampung cabai-cabai nih Salah satu rakitan yang emang Udah bener-bener berhasil deh dipakai sama Teman-teman di Sleepy Rata-rata, gentak Gak mungkin satu dua biji Gak mungkin satu dua ekor Kalau ukuran halus kasarnya tergantung deh Yang dipancingkan aja yang panjang yang udah dibuka di Joran Oh, dua Pasti kayak pelampungnya tuh Ui bener, kayak cabai Cabai nih kayak gini nih Ada cabai hijau, ada cabai merah Lu ambil yang merah aja deh nih Yang merah aja yang bisa dipakai ya Yang kecil lagi ya Udah tinggal lempar Oh, nih salah satu contoh cabai-cabai nih Yang udah jadi Rakitannya udah jadi, rakitannya udah ada Udah pake timah lemping juga Pelampungnya pelampung cabai-cabai juga Nah, ukuran dari sini sampai sininya berapa sih? Tergantung air Kedalaman air Oh, tergantung kedalaman air ya Dicek dulu, bisa diintuin Nah, ini yang tadi kita bilang di awal nih ya Kita main gak pake umpan Kita main pake katembat Ini katembat nih dipotong kecil-kecil Oh, iya Tuh Kita gak pake cacing Gak pake udang Cuman ini kayak gedean nih ya Iya Oh, balik lagi dibilang katanya tergantung merek ya Iya Ini pake, kita pake katembat Oke Ikan sekarang agak susah bang seolah bang Jadi gak mau makan cacing Mau makan kore kuping Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Iya Ketembat Cisah Cacing udah jarang makan Bang Usni Iya Selain katembat Senjata terakhirnya main cabai-cabai anapan bang Usni Sebelum kita nebar pancing gitu Ada senjata awal yang kita lakuin gak? Bismillah dulu lah di bom Bismillah Di bom pake menir Nah, itu dia tuh Di bom pake menir, tunggu rembesan 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 datang kita taruhin aja Jadi tenek awalnya adalah ngelempar bom menir Segengem aja gak banyak-banyak ya Segengem aja, masih banyak-banyak Lempar ke lempang Tunggu rembesan Lengbesan jauh jauh Kaya orang main koba aja Jangan tuh lempar begitu ya Oh, iya Lempar begitu jadi buyar Ikannya buyar Tapi kalau ke satu lobak bini Enak kita taruh ini Tampak kan? Iya, iya, iya Iya, iya Udah, belak-belak Bulean tengok kapan nak mencoba Besok nih Pagi nih, berangkat Kita sendiri, jadi kita single player. Kali aja dengan pancing-pancingan cabai-cabai yang made in, Bang Musni. Dientakinnya banyak. Mudah-mudahan. Nanti berbagai teknik kasih tau lagi mungkin mancing lobang gitu ya. Kalau mancing lobang? Mancing lobang saya sekarang udah agak kurang. Mancing begini aja lebih gampang. Oke dah, kalau gitu. Bang Jack, ini jawaran ya. Oke. Bang Musni, terima kasih ya. Membahan aja besok. Iya. Insya Allah biar ada banyak ya. Amin. Kalau nggak tuh dateng lagi dia bawa ayam merah, bawa ayam putih ya. Kalau ke rumah. Oke deh, makasih ya. Waalaikumsalam. Malam Jumat tuh datang kalau mau mengisi. Oke dah, kita balik lagi yuk. Ini kita udah bawa pulang cabai-cabai yang satu, besok kita gendakin terus. Oke. Nah. Uh, panasnya. Oke, teman-teman. Sekarang gue dari Empang, salah satu Empang di daerah Rawabokor. Empang Walungan Rawabokor. Ini dikenalnya dengan Empang Bejok. Salah satu Empang di Rawabokor yang. Empangnya nggak banyak, cuma tiga. Teman gue cukup rekomendasi di Empang ini karena ya, mau jairnya cukup gacor lah. Kali ini gue mancing nggak pakai rumpan, gue coba pakai teknik pakai cotton bud. Kelihatan nggak katempatnya. Nggak kelihatan. Gue pakai katempat, pakai pancingan dua. Pakai pancingan juga nomor satu. Anggusnya yang gede-gede. Terus juga selain pakai katempat, gue juga pakai menir buat ngebom titiknya. Gimana hasilnya, nanti kita lihat aja. Ikuti terus di acara gue. Eh, bukan acara lah. Ikuti terus di mancing gue hari ini. Gue pakai helm, panas banget coy. Aduh, mutuin badan susah-susah. Ngitam-ngitam macem-macem sebentar. Oke, ikutin guys. Selamat menikmati. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Dikit doang. Oke, mamen. Sekarang udah jam lima kurang. Kayaknya kita udah siap-siap buat balik. Hasilnya sih lumayan cukup banyak. Walaupun ikannya masih alus-alus lah. Jarang ada yang kasar di sini, cuma ya mungkin ada sekitar 25 ekor yang udah kita angkat. Semuanya ada di korang di sana nanti kalau udah sampai rumah kita coba. Atau nanti sebentar lagi gue kasih lunjuk deh. Kita siap-siap dulu buat pulang. Takut macet. Tuh hasilnya tuh. Tuh hasilnya tuh. Tuh hasilnya tuh. Tuh hasilnya tuh. Angkat bah. Tuh hasilnya tuh. Tuh hasilnya tuh. Terima kasih telah menonton!